Sementara itu, saudara memeriakan pemilu 2024 banyak cara yang dilakukan para KPPS, salah satunya tempat pemungutan di rumah tahanan Pontianak. Tiga TPS yang disediakan di lokasi ini dikemas dengan nuansa Tionghoa, Dayak, dan Melayu yang merupakan tiga etnis terbesar di Kalimantan Barat. Ketiga TPS meliputi TPS 901, TPS 902, dan TPS 903. Untuk di TPS 901 terdapat lampu lampion, lalu ornamen Tionghoa yang digantung di atas dek. Sementara para petugas KPPS-nya juga turut menggunakan kostum Tionghoa. Sedangkan di TPS 902 dihiasi dengan nuansa etnis Dayak. Selain dihias dengan ornamen khas Dayak, para petugas KPPS juga mengenakan pakaian adat Dayak. Kemudian di TPS 903 dihiasi dengan hiasan Melayu, dan para petugasnya juga turut mengenakan pakaian khas Melayu, lengkap dengan tanjak. Kekan Wil Kemenkumham Kalbar, Muhammad Tito Andrianto mengapresiasi TPS yang ada di rutan Pontianak. Menurut Tito, kreativitas yang dilakukan pihak rutan bukan untuk mengkotak-kotakan. Sementara Kepala Rutan Pontianak, Raja M. Ismail Novadiansah mengatakan, terdapat 445 DPT dan 253 DPT. Ada berbagai suku, dan tidak ada maksud untuk melakukan kelompok-kelompok, tidak. Tapi untuk biar ada suatu seni saja, seni saja di penghiasan di masing-masing TPS. Segala sesuatunya, tentunya juga tetap mematuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh KPU, yang mana juga kami memiliki tiga TPS. Masing-masing TPS punya kreativitas tersendiri, yaitu ada yang nuansa Melayu, Dayak, ataupun Cina, itu dalam rangka merawat dan menjaga kerukunan dan toleransi yang ada di rutan Pontianak. Kepala Rutan Pontianak menambahkan, terjadi peningkatan partisipasi pemilih di rutan Pontianak pada pemilu 2024. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.